Terima kasih telah menonton Udah terima belum? Kamu kirim apa nih? Udah liat belum? Kamu nyempen foto kita? Iya Sampai dicetak gitu Iya Kita selfie di hape kamu kan? Hmm Taruh di dompet Kamu kapan cetaknya? Udah lama banget Kok aku gak pernah tau? Ya kamu kan gak pernah meriksa-meriksa dompet aku juga Iya ngapain juga aku buka-buka dompet kamu Aku kan bukan tipe istri kayak gitu Ya makanya untung lah gak dibuka-buka dompetnya Terkaget lagi ngeliat ada foto-foto lain Maaf ya soal tadi pagi Aku juga ya minta maaf Gak harusnya aku ngomel-ngomelin kamu Gak apa-apa aku suka diomelin kamu Dampet kamu mana? Ada ini Fotoin? Fotoin Fotoin aku mau liat yang kamu bilang tadi foto cewek lain Iya fotoin buat apa? Difotoin Ya aku mau liat Mana sih nih fotoin? Kirim Orang aku bercanda Gak ada foto apa-apa Foto kamu doang Apaan sih? Gak percaya Mana fotoin? Astaga Gak ada sayang Gak ada beneran Gak ada Gak ada Kamu kenapa sih? Gak apa-apa Katanya tadi suka diomelin nama aku Nih aku lagi nyari bahan buat ngomelin kamu Kamu tahu aku punya foto apa lagi? Aku juga ada foto yang lain lagi Tau apa lagi Foto kamu lagi Lagi gitulah pokoknya Ingat ya? Astaga yang itu kamu catap juga Taruh di dompet Iya Aduh itu kalau kamu dompetnya dicopet sama orang Terus ada yang liat fotonya kan Aku malu Buang gak? Gak Tapi bohong Terus ada Kamu tuh nyebelin banget ya Aku tuh kadang-kadang saking gemesnya Kamu tuh pengen aku gelitikin Atau mati Jangan dong Ternyata kalau aku mati Yang godain kamu siapa? Tau Pocongnya kamu kali Barangan Tolong ngomong Oh iya Aku tuh punya pertanyaan buat kamu Apa? Kenapa kuntilanak kan Kalau dia meninggal Dipocongin Sementara waktu jadi hantu dia Pakai baju Apa? Kenapa kuntilanak itu Pakai baju Sementara waktu meninggal dipocongin Untuk aku cinta ya I know I know I know Ini tuh waktu yang kamu bilang I love you too I know Kamu bisa gak sih berhenti ngomong I know Sayang Udah dulu ya Aku mau pipis ini Tadi abis pake APD Lapan jam Nahan pipis Sendirinya sekarang pengen pipis terus Ya udah bawa aja Handphonenya ke toilet Ya boleh Sayang Aku kangen banget sama kamu Bangun disebelah kamu Kak Ya aku tau aku udah melanggar aturan lagi Aku kangen bangun disebelah kamu Bukan cuman kamu yang bisa ngelanggar aturan Aku inget-inget ya Foto yang tadi tuh kan diambil Waktu kita habis malam resepsi Pertama kali bangun pagi sebagai suami istri Terus aku tuh mikir Oh ini rasanya ternyata bangun Disebelah orang yang paling berarti buat kamu Orang yang akan ada Oh ini rasanya bangun Disebelah orang yang paling berarti buat kamu Yang bisa ngelus kepala Kalo aku lagi capek Lenangin kalo marah Dulu Ada laki-laki yang pernah bilang sama aku Gak semua pertanyaan harus kejawab hari ini Gak semua masalah harus selesai hari ini Siapa itu laki-lakinya? Ya adalah Dia suka nasehatin Katanya kalo dalam hidup ini Gak usah terlalu banyak pertanyaan Jalanin aja Tapi kalo dipikir-pikir ya Orang itu juga yang suka ngasih pertanyaan gak penting Kayak kenapalah kuntilan dipakein baju Padahal pas meninggal dipocongin Aneh banget Om Bobogi? Ya Siapa kak? Gak tau Ya Ya sayang I love you Jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati